Puma Puma Akung Paedai Sungguh besar paedanya Orang yang mau Menghafalkan Menceritakan Menulis, menyimpan Mendengar orang yang menceritakan Sesilahnya kan jangsunan gini Hingga anak cucunya Orang itu oleh beliau Dikatakan Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari malah Ba'aya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du Sambil gendong bayi Teman-teman sekalian Di kesempatan Kali ini Saya ingin bercerita tentang Wasiatnya Kanjang sunang gini Kepada seh suruki Terus sunang bonang Ada sunang kali jogo juga Disitu Sama Kanjang sunang gini berempat Jadi Saat bincang-bincang santai Mereka Di Di pendopo Di Kediaman Di giri gedaton Di giri gedaton Sesuluki itu tanya kepada Kepada Kanjang sunang gini Sesuluki tanya kepada Kanjang sunang gini Itu kanjang sunang gini Yang namanya Syariat Tarekat Hakikat Ma'rifat Itu apa Jadi Tanyalah Kanjang sunang Sesuluki Kepada Kanjang sunang gini Sesuluki itu Keturunan Brawijaya Keturunan Raja Brawijaya Yang nyantri Kepada Kepada Kanjang sunang gini Jersantri beliau Jadi Dicampaikanlah oleh Kanjang sunang gini Kepada Sesuluki Syariat itu Apa Tarekat itu Apa Ya Ma'rifat itu Apa Hakikat itu Apa Disampaikan semua Oleh sesuluki Kepada kanjang sunang gini Lalu Teman teman Sekalian Di saat Asik Sudah Menjelaskan Beliau Sudah Menjelaskan Menjelaskan Apa itu Syariat Apa itu Tarekat Apa itu Hakikat Apa itu Mak'rifat Kepada kanjang sunang gini Duh kanjang sunang gini Kata beliau Saya Selalu Mendapati Jenengan Atau Jenengan ini Setiap Jumat Selalu Solat Jumat Kemekah Jenengan ini Sinten Sebenarnya Sampai ini Siapa Jadi Kanjang sunang gini Joga itu Tanya kepada Sesuluki Wasiat ini Cerita ini Termaktub Di Serat Pakjen Di Serat Pakjen Di Serat Tanpa Akung Pasirian Miliknya Bintoro Raden Abdul Khair Pasirian Itu juga ada Jadi Ceritakan Di Serat Serat Kuno Yang ada Di Kota Bangkalan Dan Di Sampang Ini juga Ada Dan juga Saya pernah Menemukan Di Layang Toronan Miliknya Bintoro Raden Ilzamuddin Ketua Nakobat Sepala Isra Pemakasan Itu Beliau juga Ada Sejarah Cerita ini Jadi Ketika Itu Ketika Sedang Setelah Selesai Menceritakan Menjelaskan Tentang Apa itu Syariat Apa itu Hakikat Apa itu Ma'rifat Kepada Sesuluki Kanjang Sunan Kanjang Sunan Kalijogo Itu Matur Kepada Beliau Tanya Bahasanya Itu ya Peribasannya Beliau Menangat Bertanya Bahasanya Beliau Itu Kenapa Kanjang Sunan Giri Setiap Jumatan Selalu Selat Jumat Di Mekah Namanya Wali Wali Itu Sekejap Mata Sudah Selesai Kemana Mana Ketika Mereka Berganda Allah Mengizinkan Ya Kemana Pun Sampai Bahkan Ceritanya Dulu Kanjang Sunan Giri Ketika Mau Belajar Ke Ampel Dari Dari Gersi Ke Ampel Cuman Dipanggil Itu Merapat Merapat Melangkah Sudah Sampai Ampel Begitu Ceritanya Jadi Seorang Wali Ketika Kemana Mana Dengan Ijin Allah Bisa Kemana Mana Jadi Kanjang Sunan Kali Jogo Penasaran Istilahnya Penasaran Tanyalah Kepada Kanjang Sunan Giri Sampai Ini Serta Jumat Selalu Serta Jumat Di Masjid Dengan Niki Sinten Sampai Ini Siapa Artinya Itu Keturunan Siapa Lalu Oleh Kanjang Sunan Giri Dijawab Kuloniki Tidak Sangking Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Saya Ini Keturunan Daripada Kanjang Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu Kata Sunan Giri Dijawab Begitu Lalu Setelah Itu Beliau Matur Dawuh Ngendikan Kepada Sesuluki Kepada Santrinya Tanya Nuli Sosiro Sesuluki Marang Leluhur Inksun Lan Anak Putu Inksun Sesuluki Ketahuilah Tulislah Dalam Kalau di Serat Pracan Itu Bahasanya Nuli Sosiro Tulis Nulislah Kamu Begitu Tapi Kalau Di Serat Yang Pernah Saya Baca Di Pasirian Itu Ditampak Akung Pasirian Juga Dan Juga Dilayang 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 Apa Layang Toronan Itu Bahkan Weroho Siro Sesuluki Ketahuilah Kamu Wah Ketahuilah Sesuluki Begitu Weroho Siro Barang Siapa Yang Menulis Silsilah Leluhurku Nulis Silsilah Leluhurku Marang Anak Putu Engsun Kata Beliau Yang Mau Menulis Silsilah Leluhurku Hingga Anak Cucuku Ketahuilah Ketahuilah Sesuluki Barang Siapa Yang Menceritakan Silsilah Leluhurku Dan Anak Cucuku Yang Nulis Yang Menyimpan Silsilah Leluhurku Dan Anak Cucuku Dan Barang Siapa Yang Menceritakan Silsilah Leluhurku Dan Anak Cucuku Dan Barang Siapa Yang Suka Mendengarkan Orang Yang Bercerita Sesilah Leluhurku Dan Anak Cucuku Maka Orang Itu Akan Dijaga Dari Godaan Jin Dan Setan Dan Ketahuilah Sesuluki Ketahuilah Sesuluki Bahwasannya Cobaan Yang Paling Besar Itu Dari Jin Adalah Dari Ratu Demit Jin Ratunya Jin Yaitu Mas Ayu Nurawati Yang Kan Ono Yang Nusajawi Kata Beliau Yaitu Godaan Yang Paling Besar Jin Yang Paling Besar Itu Adalah Jin Mas Ayu Nurawati Yang Dikenal Dengan Nyai Rorokidul Beliau Ada Nusajawi Tapi Yang Menarik Teman Teman Sekalian Yang Menarik Itu Adalah Di Serat Pracan Itu Diceritakan Diceritakan Bahwasannya Mas Ayu Nurawati Ingkang Aculuk Nyai Rorokidul Iku Apa Istri Ingsun Apa Bahasanya Istri Istri Saya Kata Beliau Jadi Mungkin Dulu Pernah Menikah Dengan Nyai Rorokidul Cuman Diceritakan Di Serat Pracan Seperti Itu Kata Beliau Disampaikan Kalau Jin Ratunya Jin Itu Adalah Mas Ayu Nurawati Yang Bergelar Nyai Rorokidul Itu Istri Saya Itu Puma Puma Agung Faedai Itu Dalam Serat Pracan Sungguh Besar Faedanya Orang Yang Mau Menghafalkan Menceritakan Menulis Menyimpan Mendengar Orang Yang Menceritakan Sesilahnya Kanjang Sunan Gini Hingga Anak Cucunya Orang Itu Oleh Beliau Dikatakan Akan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Malah Bahaya Mokotini Tia Tinokso Katanya Akan Dijaga Tining Allah Oleh Allah Dari Segala Malah Bahaya Tetapi Ingat Sesuluki Kata Beliau Kepada Sesuluki Ingat Sisi Lahku Ini Jangan Kamu Ceritakan Kepada Orang Orang Yang Suka Berkhianat Orang Yang Tidak Mau Baca Al-Quran Orang Yang Tidak Melaksanakan Solat Lima Waktu Itu Katakan Yang Sunan Gini Sesuluki Tapi Ingat Sisi Lahku Ini Jangan Kamu Ceritakan Kepada Orang Orang Yang Suka Berkhianat Ya Orang Yang Suka Berkhianat Itu Gimana Ya Ketika Diberi Amanah Dia Berkhianat Ketika Dia Tidak Menepati Apa Yang Dia Amanah Apa Yang Dia Berjanji Tidak Didepat Berkhianat Dan Kata Beliau Jangan Kamu Ceritakan Kepada Orang Yang Tidak Mau Baca Al-Quran Jangan Kau Ceritakan Dan Jangan Kau Ceritakan Kepada Orang Orang Yang Tidak Mau Melaksanakan Atau Mengerjakan Solat Lima Waktu Jangan Kau Ceritakan Kepada Mereka Kenapa Mereka Itu Bukan Anak Cucuku Itu Kata Beliau Kanjang Kanjang Sunang Giri Itu Mengatakan Kalian Jangan Menceritakan Kepada Mereka Karena Mereka Itu Bukan Anak Cucuku Jadi Beliau Sejata Tidak Langsung Menekankan Kepada Anak Cucu Beliau Khususnya Khususnya Kepada Orang Orang Yang Masih Berintisab Nasab Kepada Kanjang Sunang Giri Agar Jangan Lupa Tiga Perkara Ini Solat Lima Waktu Membaca Al-Quran Jangan Berkhianat Kenapa Tegas Kanjang Sunang Giri Tegas Mengatakan Mereka Bukan Anak Cucuku Sehingga Teman Teman Sekalian Yang Betul Allah Subhan Di dalam Serat Pracen Itu Juga Diceritakan Besar Disamping Diserat Pracen Saya Juga Pernah Menemukan Diserat Ancun Miliknya Qiyab Dil Mu'ti Ancun Itu Juga Diceritakan Bahwasannya Orang Yang Mau Belajar Menghafal Mencerita Menulis Menyimpan Silsilahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Dari Nabi Adam Sampai Kepada Rasulullah Dari Rasulullah Sampai Kepada Kanjeng Sunan Giri Dari Kanjeng Sunan Giri Hingga Kepada Keturunannya Hingga Hari Kiamat Maka Orang Itu Sama Seperti Menghapal Menghatamkan Seribu Kali Baca Al-Quran Faedahnya Itu Dijelaskan Faedahnya Sama Seperti Membaca Al-Quran Seribu Kali Hatam Sama Seperti Haji Kebaitullah Seribu Kali Dan Sama Seperti Bersedekah Besarnya Seperti Emas Segunung Uhud Itu Kata Yang Dijelaskan Di dalam Serat Rechen Dan Serat Ancun Yang pernah Saya baca Arti Teman-Teman Sekalian Kita Itu Paling Tidak Harus Menjaga Yang Masih Merasa Keturunan Kanjang Sunang Giri Baik Keturunan Laki Laki Atau Keturunan Perempuan Hendaknya Selalu Menjaga Wasiatnya Kanjang Sunang Giri Kepada Sesuluki Ini Baca Al-Quran Solat Lima Waktu Dan Juga Jangan Berkhianat Jangan Suka Berkhianat Karena Beliau Tidak Bahkan Beliau Mengatakan Tutup Anak Tutup Anak Putuku Tutup Anak Putuku Mereka Bukan Anak Cucuku Mereka Bukan Keturunanku Orang Orang Yang Suka Berkhianat Jadi Kalau Kita Yang Merasa Keturunan Beliau Jangan Suka Berkhianat Jangan Suka Meninggalkan Satu Lima Waktu Jangan Suka Lebih Jangan Pernah Meninggalkan Baca Al-Quran Kanjang Sunang Giri Itu Suka Baca Al-Quran Suka Baca Al-Quran Di dalam Serat Wali Sana Itu Diceritakan Bawasannya Sebelum Beliau Beliau Belajar Ke Ampel Beliau Itu Kholwat Dulu Di Giri Kedaton Selama Seratus Hari Awalnya Izin Kepada Mertuanya Karena Begini Di Serat Wali Sana Diceritakan Kanjang Sunang Giri Sudah Punya Istri Sebelum Belajar Ke Ampel Kepada Istrinya Itu Anak Paman Angkatnya Sendiri Yaitu Saudaranya Nyai Akeng Pinati Sama Akeng Pinati Saudaranya Jadi Pamitanlah Kepada Mertuanya Hendak Kholwat Ingin Menyendiri Bertafakkur Di Giri Kedaton Di Bukit Giri Selama Satu Minggu Yang Dibaca Hanya Al-Quran Al-Quran Solat Al-Quran Segitanya Dibaca Mungkin Isil Selawat Cuma Baca Al-Quran Siang Dan Malam Selama Tujuh Hari Izin Lagi Meneruskan Sampai 21 Hari Lanjut Sampai Ke 30 Hari Lanjut Sampai Ke 40 Hari Lanjut Sampai Ke 100 Hari Setelah 100 Hari Bila Baru Turun Kembali Ke Rumah Mertuanya Minta Izin Ke Ampel Untuk Belajar Kepada Kanjeng Sunan Ampel Artinya Teman Teman Sekalian Beliau Itu Sangat Senang Membaca Al-Quran Amal Baca Al-Quran Dan Banyak Keturunan Kanjeng Sunan Kiri Yang Ada Di Madura Khususnya Ya Keturunan Daripada Pangeran Kanjeng Sunan Kulon Sampai Ke Bawah Keturunannya Yang Namanya Syekh Muzikir Sunan Batu Kolong Amalannya Baca Al-Quran Siang Dan Malam Tidak Pernah Lepas Dari Baca Al-Quran Bahkan Anak Anak Daripada Kanjeng Sunan Syekh Muzikir Sunan Butuk Kolong Itu Diberi Al-Quran Semuanya Biar Mereka Serkep Atau Senang Baca Al-Quran Memang Amalannya Kanjeng Sunan Kiri Dan Keturunan Keturunannya Memang Seperti Itu Suka Baca Al-Quran Dan Semua Keturunan Kanjeng Sunan Giri Yang Ada Di Madura Yang Yang Dulu Senang Kholwat Sunan Giri Suka Kholwat Ya Terus Ada lagi Keturunannya Ke Sampai Banyak Yang Suka Kholwat Itu Diceritakan Dalam Beberapa Maskan Maskan Kuno Serat Serat Yang Ada Di Madura Sehingga Teman Teman Sekalian Itulah Wasiatnya Kanjeng Sunan Giri Kepada Sehsuluki Sehingga Kita Berharap Semoga Kita Mendapat Berkah Beliau Sehingga Kita Mendapat Berkahnya Kanjeng Sunan Giri Serta Keturunannya Kita Mendapat Berkah Daripada Orang Yang Masih Intisab Kepada Beliau Semoga Kita Kelak Meskipun Seperti Ini Masih Diakui Sebagai Keturunan Beliau Amin Allahum Amin Demikian Teman-teman Sekalian Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh